Mas Irfan, ini sekarang Euro sudah masukin nanti 16 besar, bagaimana komentar pertandingan sejauh ini? Ya, sangat seru, banyak pertandingan yang bagus, tapi juga yang jelek seperti Belanda, tapi senang sih. Dan atmosfer Euro juga ini sangat bagus. Nah, kira-kira siapa tim favoritnya nih yang kira-kira dijagokan untuk nanti menang? Yang favorit saya itu Belanda sama Jerman, karena istrinya juga Jerman, istriku juga Jerman, tapi Belanda mainnya kurang bagus. Saya pikir Jerman bisa juara. Kalau menurut Mas Irfan sendiri, seperti apa sih Jerman tuh apanya yang membuatnya bagus di selama Euro 2024 ini, apa yang top game-nya? Ya, Jerman kalau menurut saya timnya sangat-sangat bagus. Dari belakang, tengah, dan depan juga, kalau jujur Havertz mainnya lumayan bagus, tapi gak bisa cetak gol seperti apa, full crook, kata saya namanya agak susah, tapi ya mainnya bagus. Main bola, mau menang, mau menyerang, dan saya pikir Jerman favorit nomor satu. Oke, nah, kira-kira pertandingan apa nih di 16 besar nanti yang bakal menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh Mas Irfan dari Keluarga? Kalau jujur, saya sedikit takut lawan Romania, tapi semoga Belanda bisa menang. Tapi yang seru, mungkin Austria lawan Turki, dan Spanyol lawan, siapa ya? Spanyol lawan Georgia. Kalau pertandingan dua ini, saya pasti mau nonton, pasti seru. Oke, nah kemudian ini terkait dengan kualifikasi piala dunia Indonesia, ini kita masuk ke arah ketiga. Iya, luar biasa. Luar biasa, nanti kita bakalan juga ada pertandingan di bulan September. Iya. Kita masukkan seperti komentar, Mas. Kalau di, kalau lihat di schedule paper ya, on paper mungkin berat, sangat berat. Tapi siapa udah percaya Indonesia bisa lolos. Kenapa gak bisa lolos lagi, sampai piala dunia. Semoga main kompak, dengan semangat, dan semoga bisa menang. Oke, kira-kira apa saja sih yang harus kita tingkatkan nih, pesannya mungkin? Mungkin teman-teman di film, Mas. Ya, semangat aja. Main dengan hati, saya udah senang juga. Pemain naturalisasi, main dengan hati, itu paling penting menurut saya. Dan tetap kompak, and make Indonesia proud. Oke, thank you. Yes. Oke, Mas. 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 Ya, tentunya ucapan selamat ya, untuk tim sepak bola Indonesia, yang sudah bisa melalui ketahap ini, kualifikasi ini, tentunya harapan kita tentunya, mudah-mudahan ke depan bisa menang lagi ya, menang terus untuk bisa ke tahap berikutnya. Walaupun memang kita tahu, lawan ini juga pasti akan lebih berat juga, tetapi peluang itu ada, kemungkinan itu ada. Terus, apa, percaya diri. Oke, nah ini terkait dengan Euro, Euro sekarang sudah memasuki babak 16 besar. Iya. Nah, kira-kira kalau Mas Chris sendiri, apakah ada tim yang dijagokan atau diunggulkan di Euro tahun ini? Sebetulnya saya tidak terlalu ngikutin juga, cuma, ya masih tim-tim besar, berarti apa? Kayak Italia, malah Italia katanya baru, baru gugur ya. Cuma yang lain saya belum, belum terlalu ngikutin juga sih. Iya sih, ya. Oke, berarti sejauh ini mungkin Itali, ya? Itali, betul. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Marcel, izin tanya ini terkait dengan piala Euro, sudah masuk babak 16 besar, bagaimana komentarnya sejauh ini pertandingannya? Pertandingannya mungkin saya tidak terlalu ngikutin banyak, tapi saya lihat beberapa, ya sangat-sangat menarik, apalagi pertandingannya sangat-sangat luar biasa dan ketat, dan banyak momen-momen lucu juga, kayak on-goal, banyak on-goal, dan sesuatu. Ya, saya di Euro saya dukung Portugal, ya. Ya, terakhirnya Cristiano Ronaldo ya, semoga jadi juara lah. Saya nggak tahu lagi. Oke. Ya, semoga. Saya tunggu-tunggu ya, soalnya kandidat, maksudnya kandidat juara yang kuat. Jadi... Nah, kira-kira nanti kan menjauhkan Pak Portugal, siapa yang diharapkan bisa berpunuh Portugal di partai final? Yang ideal. Jerman mungkin, karena kebutuhan rumah, kan? Kira-kira sejauh ini siapa pemain star-nya, star player-nya di Euro yang mencuri perhatian? Jamal Musyala. Oh. Jamal Musyala. Oke. Topik lain. Lagi, bagaimana topik kesanjutnya, Mas, ini kualifikasi piala dunia Indonesia, maksudnya kualifikasi piala dunia Indonesia, maksudnya kualifikasi piala ketar la tiga, lahir tahun September ada pertanian yang ada, atau apa penduduk? Ya, yang pasti kita sebelum drawing, kita udah tahu apa maksudnya lawan-lawannya pasti berat, tidak ada yang mudah. Ya, yang pasti kita siap aja dari diri kita, dari tim kita, kita gak usah mikir tim lain bagaimana yang penting kita fokus pada tim kita dan kita mencoba memberikan yang maksimal untuk negara itu Pasti, pasti setiap pertandingan kita mengevaluasi dan introveksi itu pasti dan momen kemenangan buat kemarin Lan Filipina mungkin menjadi momen kepercayaan diri buat kita juga untuk melangkah ke depannya, jadi itu sangat bagus buat kita dan tim itu aja sih Di luar dari Indonesia, di Piala Dunia laki kira-kira ada negara-negara di Jawa atau masih berindah? Masih Portugal Terima kasih banyak Sekarang Euro 2020 udah masuk ke babak 16 besar, dan sejauh ini komentar Mas Genial terhadap pertandingannya seperti apa? Seru pertandingannya, cuman ya malem banget aja jadi kayak nontonnya agak susah cuman tetep pantau hasil skornya sih Nah sejauh ini pertandingan apa yang paling menarik atau ada surprise di pertandingan sekarang? Itu, Itali-Swiss 2-0 kan Itali kalah Nah di pertandingan itu kemarin Mas menutup surprise-nya sepertinya komentarnya? Ya surprise-nya sepertinya bisa ngalahin Itali, mainnya bagus gitu loh Nah Mas, mungkin bisa dicipta juga apakah ada tim yang dicampung? Belanda Belanda, kenapa tuh? Timnas Pusat Oke, nah kira-kira, ini peluangnya Timnas Belanda seperti apa nih? Nanti kan ada Peluangnya kecil Nah peluangnya dengan peluangnya yang kecil, apakah nanti Mas, nih ada tim yang ingin semoga bisa bertemu Belanda di final? Gak tau, Spanyol bisa bertemu Belanda ya di final, kayaknya Spanyol deh Spanyol mainnya bagus juga Belanda gak bagus, tapi saya memang dukung Belanda aja Oke, nah kira-kira, ini selain Belanda, Spanyol, siapa yang di jatuh kecuali pembetulan? Frans Frans Nah kira-kira, skornya berapa? Kalau misalnya, boleh menepat Belanda? Siapa lawan siapa? Pertanyaan Belanda, Sanyol tadi 16 besar Belanda, mungkin kalau menang dia babak penalti aja Atau enggak 1-0 lah Tipis Tipis Oke, nah, komen favoritnya selama di Euro, siapa yang mencuri perhatian? Kalau main favorit si Kylian Mbappé Kylian Mbappé Fransis Enggak ada, lo Belanda enggak? Saya suka nonton timnya aja, tapi enggak ada yang pemain yang saya suka Nah kira-kira, Mas, ini kita ganti topik selanjutnya Ada di kualifikasi Jalan India Mas Indonesia ini masuk ke kualifikasi putar 23 Nanti September ada pertanyaan yang lawan Arab Saudi Setelah sebelumnya, Jun kemarin kita Lolos Lolos Kira-kira gimana, Mas, komen favoritnya? Kalau tim nasi Indonesia selalu positif ya Maunya kita hasilnya positif buat kita Bisa bermain dengan baik di bawah sistem Seikut Sintayongnya Terus, yang pasti sih semangatnya sih Semangatnya enggak boleh kalah Karena yang kita ini Negara kita ini penduduknya banyak banget loh Keberapa? Keempat ya, kalau enggak salah Terbesar di dunia Sebelas pemain terbaik yang ada di Indonesia itu Dari beberapa ribu orang banyak yang pengen jadi atlet Sepak bola, banyak banget karena itu olahraga nomor satu Kita sekarang punya sebelas pemain Mungkin sebelas pemain inti ya Yang jadi harapan buat bangsa kita gitu Jadi pesannya buat mereka semangat Bawa nama merah putih ke yang paling tinggi di dunia Itu aja Mungkin terkait dengan PAH juga ya Nanti 2026 Kita lepas dari Indonesia Selain Indonesia Siapa negara yang dijauhkan? Enggak tahu Belanda lolos enggak? Kalau enggak Belanda Belanda kayaknya lolos deh Kalau enggak lolos yaudah Perancis Perancis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!